Intro Kapolres Pematang Siantar AKPP Dodi Hermawan pimpin langsung upacara serah terima jabatan kasat reskrim dan kasat lantas yang dilaksanakan di halaman Mapolres Pematang Siantar. Selain acara serah terima juga dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan fakta integritas. AKP Hasi Holland Sinambela, pejabat lama kasat reskrim Polres Pematang Siantar digantikan oleh AKP Toga Pardomuan Butar-Butar. Sedangkan kasat lantas AKP Hendro Bibowo digantikan oleh AKP Ali Umar. Dalam mamanatnya Kapolres Pematang Siantar mengatakan selamat datang kepada para pejabat baru dan agar segera menyesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah Polres Pematang Siantar. Sedangkan kepada pejabat lama Kapolres Pematang Siantar AKP Pedodi mengucapkan terima kasih dan nantinya segera menyesuaikan diri di tempat yang baru. Kapolres Pematang Siantar juga berharap pada seluruh jajaran Polres Pematang Siantar agar mampu menjaga dan memelihara citra Polri. Karena keberadaan Polri merupakan amanah rakyat yang tuntutan utamanya mampu menampilkan jati diri dalam setiap pengabdiannya. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata.